Anda masih bersama kami di AINews Jatim. Pemirsa, berawal dari hobi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang sukses menggeluti usaha aneka kerajinan melalui proses rajut. Aneka produk dari seni rajut tersebut bahkan telah menembus pasar ke berbagai negara di luar negeri, seperti Jepang dan China. Dengan dibantu oleh para karyawannya, setiap hari Anug Hadiningrum, warga desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sibuk merajut benang menjadi aneka produk seperti tas, sepatu, gantungan kunci, baju, hingga topi. Perempuan berusia 52 tahun ini mengaku sudah menggeluti usaha seni rajut sejak masih muda. Berkat ketekunannya tersebut, Anug ini tak hanya bisa menjual produknya di Jombang, tapi juga ke berbagai daerah lain hingga luar negeri. Di antaranya negara pelanggan yang kerap memesan produk Anug adalah Jepang dan China. Mereka sangat menyukai produk topi rajut, sepatu, topi, atau gantungan kunci. Untuk memenuhi pesanan tersebut, Anug dibantu oleh puluhan karyawan yang pengerjaannya dilakukan di rumah masing-masing. Dalam sebulan, Anug mengaku dapat menjual lebih dari seribu produk berbagai jenis. Harga produk seni rajut Anug bervariasi, mulai dari yang termurah seharga 5.000 rupiah hingga yang termahal seharga 2,5 juta rupiah. Hasilnya, dalam sebulan omset Anug bisa mencapai 15 hingga 25 juta rupiah. Ini kerajaan rajut sama makran. Produknya apa juga? Produknya dari yang kita pakai sehari-hari, dari sepatu sampai topi. Jadi sepatu, baju, shawl, tas, dompet, gantungan kunci, dan lain-lain. Tengahnya dinikmati sendiri, Anug juga kerap menularkan keterampilan rajutnya tersebut kepada para ibu rumah tangga atau pelajar di berbagai daerah secara gratis. Sebab, bagi Anug, seni rajut merupakan keterampilan yang sulit sehingga sangat sedikit orang yang mau menekuninya. Dengan banyaknya masyarakat yang menggeluti usaha seni rajut, Anug merasa senang karena akan makin banyak mitra yang bisa ia ajak kerjasama jika ada pesanan yang melimpah. Dari Jombang, Muhtar Bagus, Ainews, Melaporkan.